Alat peragak kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur masih banyak ditemukan terpajang di beberapa titik di Sumatera Selatan. Sementara Komisi Pemilihan Umum sudah menghimbau agar APK tersebut ditertibkan, namun masih ada APK yang ditemukan masih terpasang, dan ini merupakan pelanggaran karena tidak sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu. Terkait dengan hal itu Komisioner Bawaslu Sumsel, Divisi Organisasi dan SDM, Iin Irwanto, menegaskan, masih banyaknya APK yang terpasang saat ini adalah ilegal. Sejak ditetapkannya sebagai paslon, maka pemasangan APK dalam bentuk apapun seperti banner dan baliho itu dilarang serta ilegal. Jika tetap dipasang, maka pihaknya akan menurutkan paksa dengan mengarahkan pengawas pemilu lapangan dan padatia pengawas kecamatan. Jadi APK yang beredar sekarang ini semuanya ilegal, tidak memenuhi aturan yang ada di PKPU maupun di Peraturan Bawaslu. Sebenarnya, pasangan calon itu bisa memasang APK tambahan ketika sudah meminta izin persetujuan penambahan dari KPPU Provinsi Sumatera Sata. Dan baliku yang ataupun sepantu yang sudah terpasang di pinggir jalan, di sudut-sudut ruang publik, itu segera kita minta untuk... Batasannya bahwa itu belum standar yang dikeluarkan oleh KPU, baik jumlah, tanpa masker kepaduan kota yang belum menyampaikan ukuran baju, maupun standarisasi model. KPU sedang melakukan tender terhadap alat bergekampanye. Karena masih tender, tentu belum dikeluarkan produk yang legal. Tim Deputan Sriwijaya TV